Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Sorong, Fanik Tehipiori, minta sekolah dan keluarga berperan mendukung pemerintah membentuk karakter anak agar bisa mengoptimalkan diri menjadi pemimpin di masa datang. Permintaan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Sorong, Fanik Tehipiori, disampaikan menanggapi tantangan mengelola anak muda, menjaga bangsa akibat banyak terjadi kesenjangan anak muda melenial dan generasi set dengan generasi sebelumnya yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena dua dari penduduk Indonesia adalah anak muda melenial ke bawah yang tumbuh di era transisi demokrasi dan akrab teknologi sehingga perlu perhatian bersama pemerintah, sekolah dan keluarga membentuk karakter mereka untuk bisa mengambil peran menjaga bangsa. Pemuda ini pemimpin masa depan bangsa ini dan daerah ini. Kita hanya taruh motivasi itu, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin pada waktunya. Ya tergantung, karena kita harus, mereka kembali ke kegiatan mereka semula, baik di sekolah, dalam keluarga, di mana perguruan tinggi, ya seperti itu, sehingga yang harus lebih, ya lebih selektif atau ya selektif untuk terus melakukan pembinaan, ya itu dari unsur-unsur itu. Sekolah, ya kalau mereka sudah selesai sekolah, ya mereka akan kembali ke keluarga, ya keluarga juga yang harus terus menguasai dan memotivasi mereka, baik itu, dan kalau mereka sudah di perguruan tinggi, ya di situ juga. Jadi semua potensi ini harus sama-sama. Program kita kan mengacu kepada program RPJN Kepemudaan, Kementerian Pemudaan Lelarga, yang sekarang ini lagi direvisi untuk 2020-2024. Kalau yang lama itu sudah, kita ada beberapa kelompok yang sudah bisa berhasil, sampai saat ini ada di pertenakan, ada di perbengkelan, ya, dan ini dilakukan dari kelompok masing-masing. Kasih Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda Olahraga Kota Sorong, Rudy Jetul SA, membenarkan pembinaan karakter anak menentukan perjalanan hidup mereka. Terbukti dari program pembinaan PASTIBRA banyak yang telah direkrut menjadi TNI Polri dan mengembangkan program ekonomi pemuda. Menurut undang-undang, undang-undang nomor 40 tahun 2009, berarti usia minimal 16 sampai 30 tahun, itu yang dikategorikan sebagai pemuda. Sehingga kami benar-benar merekrut untuk membina. Dan membentuk dia bukan hanya untuk sebagai penggerak bendera saja, tetapi paling tidak dia setelah selesai, dia menjadi seorang pemimpin. Dan di situ kami juga hargai dengan priagam, kami juga hargai dengan sertifikat yang kami berikan kepada dia. Sertifikat itu menjadi lesensi, untuk dia mungkin bisa menjadi seorang pemimpin melalui punggintas TNI dan Polri, tapi juga yang lain-lain. Tadi ada disinggung juga soal pemimpinan ekonomi, jadi pelaku usaha. Sebenarnya apa kuncinya di situ juga? Dan kuncinya kami membetul pandangan, pola pikir terhadap seorang pemimpin itu keberarti hanya bisa jadi penggara negeri atau teknologi saya, tapi paling tidak dia menjadi seorang pemimpin, masa yang akan datang. Dalam arti dia bisa berguna swasta, bagaimana dia bisa mengatur rumah tangannya sendiri. Pemimpin bagi diri sendiri ya? Ya, pemimpin bagi diri sendiri. Data with Jainstein Center for Democracy and Global Human Capital Austria menyebut 10 milenial anak Indonesia di tahun 2020 mencapai 1,5 lulusan perguruan tinggi, 4 orang lulusan SMA-SMK, 2 lulusan SMP, dan 2 lulusan SD, sehingga sulit mencari lapangan pekerjaan. Karenanya tidak hanya dinas, tetapi sekolah dan keluarga harus berperan menyiapkan anak muda menjaga bangsa.